Pertama setuju untuk terus adili, kalau ini adik Fufu Fafa, ayaknya Fufu Fafa, bapaknya Fufu Fafa itu dulu, yang kedua maksudkan Fufu Fafa Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak Saya tidak melihat ke belakang, saya ingin melihat ke depan Saya selalu ingin menjalin dialog Saya selalu ingin mengajak kerjasama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali kali ini saya bisa menyapa Anda kembali di sini Dan kali ini saya ingin mengajak Anda semua untuk menyimak dari pernyataan Bapak Prabowo Subianto Dalam menanggapi kasus terkait dengan isu pemaazulan Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil Presiden Republik Indonesia Dimana pemaazulan ini selalu digaungkan oleh Roy Suryo dan para gerombolannya Dengan menggunakan akun Fufu Fafa sebagai senjata untuk menyerang Gibran Raka Buming Raka Dimana akun ini sebenarnya adalah bukan milik Mas Gibran Tetapi Roy Suryo dan para gerombolannya masih tetap ngotot bahwasannya Akun ini adalah miliknya Mas Gibran Raka Buming Raka Namun terlepas dari semua itu Apakah itu benar atau tidak Nah Pak Prabowo Subianto tidak mau tahu soal itu Bapak Prabowo Subianto tidak ingin melihat ke belakang dan hanya ingin melihat ke depan Untuk membangun bangsa Indonesia ini menjadi yang lebih baik Nah baiklah pemirsa Untuk lebih jelasnya mari kita simak dulu cuplikan video berikut ini Saya selalu ingin menjalin dialog Saya selalu ingin mengajak kerjasama Bagi saya ajaran kuno seribu kawan terlalu sedikit Satu lawan terlalu banyak Bukan suatu slogan Itu saya jalankan Saya tidak melihat ke belakang Saya ingin melihat ke depan Bagi saya Bagi saya Pertandingan adalah pertandingan Persaingan adalah persaingan Ibarat kita Di Olimpiada Bertanding Bertanding Judo Keras Banting Kunci Begitu selesai Ada yang dinyatakan menang Yang kalah Hormat Memberi tangan Bersahabat lagi Sudah-sudah kalian Ini jangan hanya di lapangan olahraga sudah sekarang Ini harus di lapangan sehari-hari Ini harus menjadi budaya politik kita Bersaing Berbeda Bertanding Begitu selesai Bekerjasama untuk rakyat Indonesia Itu keyakinan saya Dan karena itu Tekad saya akan saya jalankan Dengan risiko Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat Terpaksa koalisinya besar Nanti akan dibilang Kabinet Prabowo Kabinet gemuk Banyak Ya negara kita besar Bung Negara kita Luasnya sama dengan Eropa Eropa 27 negara Kita satu negara Sebagai contoh Timor Leste Negaranya itu Jumlah penduduknya 1,3 juta Kalau tidak salah 1,3 juta Lebih kicil dari Bogor Kabupaten Bogor Kabinetnya Menterinya tahu enggak berapa 28 menteri Kenapa? Karena di koalisi juga Kalau kita negara otoriter Ya kan Hanya satu partai Ya bisa Jalankan negara ini hanya dengan 20 menteri 24 menteri Tapi Saya harus merangkul Semua kuampok Harus ada perwakilan Harus ada perwakilan Dari Indonesia Timur Indonesia Barat Indonesia Tengah Dari suku A Suku B Harus ini Indonesia Dan Memang pekerjaan kita berat Kita Bersyukur Kita diberi Kekayaan alam yang luar biasa Minggu demi minggu Bulan demi bulan Ketemu lagi Ketemu lagi Kita baru Ketemu Ladang gas Salah satu terbesar Di Andaman Beritanya 8 sampai 12 TCF Bisanya Lebih Kita baru ketemu lagi Ladang-ladang Dimana Bekas-bekas Belangga Ternyata cadangannya Masih banyak Sudah-sudah Sekalian Ketemu lagi Cadangan emas Lupanya Indonesia ini Nanti Bisa produsen emas Salah satu terbesar Di dunia Jangan cepat Terpuk tangan Emasnya masih dibuat tanah Kita harus gali Enggak maksud saya Kita Tapi Nah Dengan segala Kelebihan kita Kita menghadapi Tantangan yang sangat besar Pertumbuhan Bagus 5% Selama sekian tahun Berturut-turut Tapi Kita harus akui Pemerataannya Harus kita Tingkatkan Sudah-sudah sekalian Kita harus Berani Koreksi sistem kita Kita harus bertanya Kita harus bertanya Bagaimana caranya Kekayaan bangsa Indonesia Harus bisa Dinikmati oleh Seluruh rakyat Indonesia Tidak hanya Segelintir orang saja Kita tidak bisa Mengandalkan Trickle down Economics Selalu lambat Presiden Jokowi Sudah Memberi contoh Intervensi Intervensi Untuk menyelamatkan Yang paling lemah Bukan Salah Karena itulah Kita berhasil Menekan Dan mempertahankan Inflasi Sampai disini Sudah harus tahu Ini bukan Teori buku Mungkin ini teori Di luar buku Tidak ada di buku Itu pun Suatu kelebihan Pak Jokowi Pernah jadi Wali kota Dia belajar Mendalikan Inflasi Dari waktu dia Wali kota Sekarang Menteri dalam negeri Mimpin rapat Tiap minggu Masalah inflasi Dengan zoom Semua kabupaten Semua gubernur Dipantau Oleh Menteri dalam negeri Mungkin satu-satunya Negara di dunia Menteri dalam negeri Rapat tiap minggu Dengan Bupati Wali kota Gubernur Mengecek Harga sembako Dimana Ada kelebihan Dimana ada kekurangan Ini Harus kita akui Ekonomi Bukan Hit and run Bukan Apa ya Bukan Sesuatu yang kita serahkan Kepada Kepada Keberuntungan Ini adalah Management Management Yang prudent Management Yang Teliti Management Yang hati-hati Sudah-sudah Kita Harus berani Koreksi diri Masih Sistem kita Masih terlalu banyak Kebocoran Korupsi Harus kita hadapi Dengan berani Untuk itu Kita harus Menghadapinya Dengan sistem Integralistik Sistem Menyeluruh Kita harus berani Akui kesulitan Jangan lari Dari kesulitan Hadapi kesulitan Dan Selesaikan Kesulitan itu Cari Otak-otak Terbaik Bangsa ini The best brains And the best heart Of our country Otak terbaik Dan hati terbaik Otak Hebat Hati Busuk Berbahaya Itu Korupsinya Lebih pintar lagi The best brains The best heart Kita perbaiki Yang kurang Kita perbaiki Kita perbaiki Bangsa ini Dengan solusi Yang kita cari Kebijakan Yang kita cari Ada stunting Ada kelaparan Apa Tindakan kita Tidak usah lagi Apa itu FGD FGD Apa itu Fokus Apa Fokus Group discussion It's too late We don't need to discuss Look for solution Carry out the solution Saudara-saudara Kita berani hadapi Harus berani Kita tidak bisa Boleh lagi Membiarkan Anak-anak Indonesia Tidak makan pagi Sudah-saudara Salah satu Anda tanya Visi Sudah ada Saya dari dulu Bertekat Ada beberapa hal Fundamental Survival Kita suatu bangsa Sebagai bangsa Tergantung beberapa hal Yang sangat mendasar Pertama adalah Suasemba da pangan Suatu bangsa Harus bisa Produksi Dan memberi makan Ke rakyatnya Bangsa Memerdeka Tidak Boleh tergantung Dengan import Pangan Saya bertekat Untuk Suasemba da pangan Saya yakin Saya benar Sejarah Membuktikan Bahwa Sikap Saya benar Dari sejak awal Saya ingatkan Kalau kita Tergantung import Kalau terjadi krisis Bagaimana Ternyata terjadi krisis Covid Negara-negara Eksportir Pangan Hentikan eksportnya India Vietnam Thailand Kamboja Sudah-sudah Tidak Tidak Ada Pilihan Kita Harus Suasemba da pangan Dan Saya yakin Dan percaya Kita akan Suasemba da pangan Paling lambat Empat Tahun Setelah Saya Saya menerima Mandat 20 Oktober Terima kasih Terima kasih.